15.01.2024 operasi pada pagi ini di Cesebah Lama, Kota Baru Mohon maaf saya setiap video ini Kami yang pernah kerja di sana, di Malaysia ya khususnya Kami udah bosan loh, tiap tahun drama, drama, drama seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng Jumpa lagi bersama saya Iki, gimana kabar-kabar saudara-saudara sahabat-sahabat saya Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bola musibah dan diberi umur panjang Amin ya rabbal alamin Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngeriksa sebuah video yang telah di tag di tiktoknya mas Iki Dan di video kali ini Iki akan ngeriksa sebuah video Ada keluh kesah daripada warga Indonesia yang pernah kerja di Malaysia Beliau ini bilang seperti ini geng Itu operasi yang dilakukan Jim Jabatan Immigration Malaysia Katanya drama geng Hah? Kok bilang begitu abangnya? Kenapa abang kok sampai bilang begitu? Berarti ikinya yang ngeriksaan yang berapa hari itu Yang baru 18 hari udah semua pati yang kena tangkap sebanyak 4 ribu ya geng Ya bukan yang baru-baru lagi yang kena tangkap di hutan Yang sampai digempur ke sawit-sawit Ataupun yang melarikan pati ini ke hutan itu sebanyak berapa lah Pokoknya kalau gak tak silap ikinya yang pernah ikinya selalu 100 lebih pokoknya Jadi itu semua drama abang Hmm abangnya nih ngacok kadang-kadang ya geng ya Oke geng tentunya kalian sudah penasaran ke geng videonya seperti apa? Jom mari kita simak dulu videonya seperti apa Nanti ikinya akan meluruskan di akhir video seperti biasanya Oke geng tapi sebelum simak videonya Jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah geng Janji jangan begaduh Oke geng mari kita simak dulu videonya Let's go 15.124 operasi pada pagi ini di KSB Mohon maaf saya speed video ini Kami yang pernah kerja di sana di Malaysia ya khususnya Kami udah bosan loh tiap tahun drama, drama, drama seperti ini Tapi itu bentar lagi ada drama depo pertahanan sesak Nah itu pertahanan sesak Tapi itu ada pemulangan warga asing murah Atau ada pembuatan permit murah Bukan itu yang sebenarnya warga asing mau sebenarnya Apa yang dimau? Permudah aja pembuatan permit Dan mencarikan majikan yang sesuai Pasti dia orang buat ini ya Buat permit Ini udah buat permit mahal Mahal tau Apalagi kalau udah kena agent-agent nih Kalau bisa jangan terlibatkan agent-agent lagi Kalau bisa ya seperti dulu yang di 2000 berapa tuh Ada Kantor tuh namanya Aiman Itu bagus tuh Program tuh Tapi setelah Ganti perdana menteri Aiman tuh udah gak ada Dulu udah agak pendingan ya Gak ada drama-drama lagi Gak ada pulang-pulang lagi Ini udah isu Perdana menteri baru Pasti ada drama-drama gini Tiap tahun pasti ada drama-drama kayak gini ya kan Jadi kami yang Udah pernah Puluhan tahun disana Merasa bobo Gak heran lagi Paling Paling lama Seminggu Paling lama Sepuluh hari lah Yang ke sepuluh hari Habis itu senyap Gak ada kabar lagi Ya kan Dia nih kayak di Nah ini apa ya Ibar film nih kayak dibuat tuh Setiap tahun pasti ada ini Habis itu ini Habis itu ini Setiap tahun kayak gitu terus Gak akan Ada habisnya Warga asing kalau Kita tidak bekerjasama Antara satu dan yang lain Contoh Pintu masuk tuh Dijaga Diperketak Kalau bisa di Apa ya Pintu masuk tuh Orangnya berganti-ganti lah A Kesana B Kesini Tiap hari tuh digontak Ganti gitu Jangan A tuh sebulan Dua bulan disitu Pasti ada celahnya tuh Ya Terima kasih Mohon maaf kalau ada kesalahan Oke geng Jadi abangnya ini Pernah bekerja di Malaysia Mungkin sudah balik kampung ya geng ya Mungkin seperti itu Mas Yang disuruh cari majikan Ini siapa mas Kayak gitu Masnya nih kurang tujuh Apakah Jabatan imigresen Apakah Apakah PT-PT yang berada di Indonesia Atau gimana mas Sampai nih kurang jelas juga Suruh carikan majikan Dan pembuatan permit Mas Yang dimasuk sekarang itu Pati-pati itu Yang ditangkap itu Dengan secara Masuk ilegal ya Niatnya Dari manapun Belahan dari manapun Itu niatnya Untuk melancong Ataupun jalan-jalan Ataupun traveling Ataupun makan angin lah Istilahnya Seperti itu ya mas ya Jadi Paspor itu dibuat Untuk melancong mas Bukan untuk bekerja Kayak gitu Jadi Ya mungkin Ada pemutihan Namanya pemutihan Juga ada Kayak gitu ya mas ya Jadi setiap tahunnya Memang ada Tapi Tahun ini Memang keras banget mas Dan ketat banget Pokoknya Keras dan tegas Jim ini ya Di Malaysia ini Operasi Di mana-mana mas Kayak gitu Karena Apa namanya Apa Warga asing ini kan Kebanyakannya Tidak Membayar cukai ya Membayar cukai Kan permit itu Tiap tahunnya Membayar cukai Ke kerajaan Malaysia Kayak gitu ya Jadi warga asing ini Tidak membayarnya mas Masnya suruh cari Apa namanya Majikan Siapa yang suruh cari mas Bukannya kita itu Masuk PT dulu Ataupun Calling visa Dari sini Calling visa Ya Beda halnya Calling visa Calling visa Sama masuk di PT Itu beda ya mas ya Kalau calling visa Itu mungkin Ada saudara-saudaranya Di sini Yang menanggung Bosnya Mencari pekerjaan Oke Bos Kayak gini bos Ada namanya Apa saudara saya Yang ingin masuk ke Malaysia Ada dia kerjanya rajin Dan bagus bos Bisa dipercaya Bisa dipercaya Bisa uruskan Calling visanya Bisa Kalau itu Namanya calling visa Kalau ikut PT mas Ya kalau ikut PT itu Yang minimal Sekitar 6 bulan Itu tepat sekali Enggak 9 bulan Kayak gitu mas Jadi yang dimaksud Warga asing ini Yang ditangkap sekarang ini mas Bukan drama itu mas A gym tuh Kayak gitu loh Sampai ada yang lari ke hutan Sampai ada Masa itu kayak drama Kayak di film-film Aduh Pelik juga Lah ya kan Ini keluh kesahnya abang ini Kayak Apa ya Kayak Membuat tenang Para pati Yang Pati yang berada di Malaysia Kayak gitu loh Jangan dibuat tenang kayak gini mas Akan-akan sampe Nah uh Udah biasa kayak gini Udah biasa Bukan biasa mas Sekarang nih Gym ataupun jabatan Immigration Malaysia Sangat keras Dan sangat tegas Menggempur para warga asing Mas Kalau siampan tentang Pembuatan permit Di tahun lalu Dan dibandingkan tahun sekarang mas Kayak gini aja contohnya mas ya Bagi contoh aja Rokok tahun dulu berapa mas Rokok tahun sekarang nih berapa Dan gaji basic Tahun dulu tuh berapa Gaji basic sekarang nih berapa Kayak gitu Dulu mungkin 1.200 basic Itu tahun masnya yang bilang lah Ya masnya yang bilang Tahun 2004 kah 2010 kah 2010 kah Itu rokok masih berapa mas Masih mungkin 10 ringgit Dah dapat downhill Downhill Apa namanya itu Downhill Dapat downhill geng Kayak gitu Dan sekarang rokok Berapa mas Ya kalau sampai mengeluh harga permit Terbuat dari agent Kan itu adalah Agent-agent itu kan Udah bekerja keras Apa Apa Membantu kalian Untuk biar lebih cepat Mengurus paspor kalian Untuk menjadikan permit Seperti itu mas Biar kalian Para pati ini Ataupun warga Indonesia Di Malaysia ini Biar tidak menjadi Ilegal Seperti itu mas Itu kan Membalas jasa Kayak gitu Agent-agent Bukan ikinya Membela agent-agent Memang tarifnya segitu mas Kayak gitu Pat Agent ini kan Ketimur ke barat Mengurus dokumen juga Kayak gitu Jadi wajar lah Kalau maha 2024 nih mas Bukan 2012 Kayak gitu loh Jadi perbandingan Kalau mas Berbandingan tahun lalu Sama tahun sekarang Gaji tahun lalu Sama tahun sekarang Beda mas Kayak gitu loh bang ya Jadi mohon Dibengerti ya geng ya Dari video ini Bukannya Ikinya membela Mana pihak satu Dan mana pihak satu Tapi Ingin meluruskan saja geng Biar tidak jadi Tersalahpahaman Kayak gitu Jangan dibilang Ini adalah drama Lah ini drama Emangnya ini Korea mas Ada drama-drama segala Oke geng Mungkin videonya Sampai disini saja Dan terima kasih banyak Buat kalian yang telah support Canon ini Yang sejauh ini Ikinya mau jauh Dan yang telah Ngetek sama ikinya Dan terima kasih banyak Buat Suruh buat reaction Yang tentang video-video menarik Yang belok Diluruskan Yang lurus Ya tetap diluruskan Kayak gitu Jangan yang lurus Dibelokkan Kayak gitu ya geng Itu salah besar Oke geng Ikinya pamit undur diri dulu Wabilahi Taufiq Walaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh geng Jumpa lagi tau Di next video Bye bye